Intro Fakulta Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Sarawaswara, Gostok, Asia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan juri dan saudara-saudaraku dimanapun anda berada Puji syukur mari kita panjarkan kehadiran Allah SWT Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan, dan keselamatan dunia akhirat Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada cujungnya Nabi Bizar Muhammad SAW Yang kita nanti-nanti syafaatnya di yawmil kiamat Amin Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Sebagai bangsa yang besar Di tengah kondisi masyarakat yang majlis dan heterogen Kita seringkali menyaksikan gesekan-gesekan sosial Yang disebabkan perbedaan pemikiran dan perbedaan cara pandang masalah keadaan Ketika hal ini dibiarkan secara terus menerus dan tidak segera Yang ditangani dengan bijak maka akan berakibat terusiknya kerukunan antarumat beragama dan lahirnya konflik horizontal Sedangkan ihwal agama adalah masalah yang sangat sensitif untuk disebelekan Oleh karena itu perlu kita lahirkan satu prinsip tentang moderasi beragama Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang moderasi beragama Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah berbicara tentang moderasi Moderasi adalah kata sifat Tukunan dari kata moderasi yang artinya tidak terlebih-lebihan Dalam bahasa Arab kesamaan kata moderasi adalah wasat Atau wasatiyah Yang artinya di tengah-tengah Wasatiyah mengandung makna itidah dan tawasun Moderasi beragama sendiri dapat didefinisikan sebagai sikap mengurangi kekerasan Atau menghindari keekstriman dalam cara pandang Sikap dan praktik beragama Pada kotongan Quran surat Al-Baqarah ayat 143 Yang menjadi dasar moderasi Dijelaskan A'udhu billahi minaswaitan rojim Wa kathalika ju'allakum ummatan wasatan Al-ayat Dengan dan demikianlah kami Menjadikan kami umat Islam Umat pertengahan Dalam tafsirnya Al-Miswa Profesor Quraishat menjelaskan Bahwa Quran surat Al-Baqarah ayat 143 Menunjukkan posisi pertengahan Kata ini membawa pesan Bukan hanya menjadikan manusia tidak memihak ke kiri maupun ke kanan Melainkan juga menjadi manusia yang dapat melihat dari segala tujuh Dari pemaknaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Umat pertengahan adalah umat yang memiliki potensi siap mengembang tugas yang diberikan Allah SWT dan menyembunakan visi perdamaian Rasulullah SAW Islam bring mercy to the whole world Islam memberi rahmat bagi seluruh orang Saudara-saudaraku yang memilihkan Allah Ada tiga cara Dalam menerapkan wasatnya Pertama Pengetahuan Kedua Jangan tutupi amarah Yang akan melahirkan kebencian Dan yang terakhir Selalu perhatikan Ketika hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik Mustahil Moderasi dapat diujudkan Ada pun prinsip dasar wasatnya yaitu Dalam segala hal Siapapun yang anda temui Siapapun yang adalah saudara anda seagama Atau saudara anda sekemanusia Kita sebagai muslim Harus meyakini 100% bahwa Islam itu benar Dan yang lain salah Tanpa harus menyampaikannya kepada mereka yang berbeda dengan keyakinan dengan kita Karena mereka pun begitu Meyakini apa yang mereka yakini itu benar Dalam surah sabak terdapat sebuah pengertian Yang intinya Boleh jadi Kami yang benar Boleh jadi juga Kami yang salah Untuk itu Lakum dinukum wali yadi Untukmu agar malu Dan untukmu agar malu Yang berbeda saja harus di toleransi Apalagi kita yang sama-sama muslim Berbeda cara beribadah Jangan jadikan alasan Untuk saling menyalahkan Saudara-saudaraku Dimanamun anda berada Yang disebut moderat Bukan mereka yang dangkal keimanannya Bukan mereka yang menganggap sepele tuntunan agama Dan bukan mereka yang ekstrim liberal Orang yang moderat adalah mereka yang saling Berpegang terkuh terhadap nilai moral Dan esensi kejaran agama Serta memiliki rasa cinta tanah air Anti kekerasan Dan ramah terhadap budaya wakil Moderasi beragama Dapat menjadi solusi Untuk meningkatkan kerukunan Dan memelihara kebebasan beragama Serta menghindari ekstrimisme Intoleransi Dan kekerasan atas nama agama Marilah kita segala-gagai muslim Menyebarkan islam yang ramah Bukan islam kemarin Friendly islam Not angry islam Wallahu'ala riswa Hapus kebijian Mari berbagi tali kasih Cukup sekian Dan terima kasih Undur ma'kola Wala'andur ma'kola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih